. Real Madrid Club de Football atau pada umumnya lebih dikenal sebagai Real Madrid, adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di kota Madrid, Spanyol. Awal mula Real Madrid dimulai saat sepak bola diperkenalkan ke Madrid oleh para akademisi dan mahasiswa dari Institution Libre de Ensenanza yang didalamnya termasuk beberapa lulusan dari Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Mereka mendirikan Football Club Sky pada 1897 yang kemudian kerap bermain sepak bola secara rutin pada hari Minggu pagi di Moncloa. Klub ini kemudian terpecah menjadi dua pada tahun 1900, yaitu New Football de Madrid dan Club Espanol de Madrid. Tiga tahun setelah berdirinya, pada tahun 1905, Madrid FC merebut gelar pertama setelah mengalahkan Atletic Bilbao pada final Copa del Rey. Pada 1929, Liga Spanyol didirikan. Real Madrid memimpin musim pertama Liga sampai pertandingan terakhir, namun saat itu secara mengejutkan mereka kalah oleh Atletic Bilbao yang menyebabkan gelar yang sudah hampir pasti diraih, direbut oleh Barcelona. Real Madrid berhasil memenangkan gelar La Liga pertama mereka pada musim 1931-1932. Real kemudian berhasil mempertahankan gelarnya pada tahun selanjutnya dan sukses menjadi klub Spanyol pertama yang menjuarai La Liga dua kali berturut-turut. Pada tahun 1943, Santiago Bernabu Yeste terpilih menjadi presiden Real Madrid. Di bawah kepemimpinannya, Real Madrid kemudian berhasil membangun Stadion Santiago Bernabu dan tempat berlatih klub di Ciudad Deportiva yang sebelumnya sempat rusak akibat perang saudara Spanyol. Pada tahun 1953, Bernabu kemudian mulai membangun tim dengan cara mendatangkan pemain-pemain asing, dan salah satunya adalah Alfredo Di Stefano. Pada tahun 1955, berdasarkan dari ide yang diusulkan oleh jurnalis olahraga Perancis dan editor dari Lekit, Gabriel Hanot, Bernabu, Bedrignan, dan Gustave Sebes, menciptakan sebuah turnamen sepak bola percobaan dengan mengundang klub-klub terbaik dari seluruh daratan Eropa. Turnamen ini kemudian menjadi dasar dari Liga Champions UEFA yang berlangsung sampai saat ini. Di bawah bimbingan Bernabu, Real Madrid memantapkan dirinya sebagai kekuatan utama dalam sepak bola, baik di Spanyol maupun di Eropa. Real Madrid memenangkan piala Eropa lima kali berturut-turut antara tahun 1956 dan 1960, di antaranya kemenangan 7-3 atas klub Jerman, Eintracht Frankfurt, pada tahun 1960. Real Madrid secara permanen diberikan piala asli turnamen dan mendapatkan hak untuk memakai lencana kehormatan UEFA. Real Madrid kemudian memenangkan piala Eropa untuk ke-6 kalinya pada tahun 1966 setelah mengalahkan FK Partizan dengan skor 2-1 pada pertandingan final dengan komposisi tim yang seluruhnya terdiri dari pemain berkebangsaan Spanyol, sekaligus menjadi pertama kalinya dalam sejarah pertandingan Eropa. Pada 1970-an, Real Madrid memenangi kejuaraan Liga sebanyak lima kali disertai tiga kali juara piala Spanyol. Madrid kemudian bermain pada final piala Winners UEFA pertamanya pada tahun 1971 dan kalah dengan skor 1-2 dari klub Inggris, Chelsea. Pada tanggal 2 Juli 1978, Presiden Klub Santiago Bernabu meninggal dunia, ketika piala dunia FIFA sedang berlangsung di Argentina. FIFA kemudian menetapkan tiga hari berkabung untuk menghormati dirinya selama turnamen berlangsung. Satu tahun berikutnya, klub mengadakan kejuaraan trofi Santiago Bernabu sebagai bentuk penghormatan kepada sang mantan Presiden yang telah membesarkan nama Real Madrid. Pada awal 1980-an, Real Madrid kehilangan cengkramannya di La Liga. Mereka membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bisa kembali lagi menuju ke atas melalui bantuan beberapa bintang baru. Keberhasilan para bintang baru tersebut kemudian disebut oleh jurnalis olahraga Spanyol sebagai era generasi La Quinta del Buitre atau Lima Burung Nazar. Generasi La Quinta del Buitre berisikan Emilio Butragueno, Manuel Sanchez, Rafael Martin Vázquez, Miguel Pardesza, dan Michel. Real Madrid pun berhasil bangkit dan memiliki kekuatan terbaik di daratan Spanyol dan Eropa pada paruh kedua tahun 1980-an. Hasilnya, mereka berhasil memenangkan dua piala UEFA, lima gelar Liga Spanyol berturut-turut, satu piala Spanyol, dan tiga piala Super Spanyol. Pada tahun 1996, Presiden Lorenzo Sanz menunjuk Fabio Cupello sebagai pelatih. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung satu musim, Real Madrid berhasil menjadi juara La Liga lewat kontribusi Roberto Carlos, Predrat Mijatovic, Davor Uker, dan Clarence Seedorf yang membantu para pemain lokal seperti Raul Gonzalez, Fernando Hierro, Ivan Zamorano, dan Fernando Redondo. Real Madrid kemudian menambah amunisi dengan kedatangan Fernando Morientes pada tahun 1997. Penantian mereka selama 32 tahun untuk bisa berjaya lagi di Eropa akhirnya berakhir pada tahun 1998. Di bawah menyeri Jupp Heynckes, mereka berhasil lolos ke final Liga Champions UEFA dan mengalahkan Juventus dengan skor 1-0. Gol kemenangan Madrid saat itu dicetak oleh striker Predrat Mijatovic. Pada bulan Juli tahun 2000, Florentino Perez terpilih sebagai presiden klub. Janji pemilu utama Perez adalah mendatangkan Luis Vigo dari Barcelona. Tahun berikutnya, klub mendapat tempat pelatihan yang resonet dan menggunakan uang itu untuk memulai perakitan sisi Galactico terkenal termasuk pemain seperti Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Vigo, Roberto Carlos serta David Beckham. Pada musim panas 2003, setelah memenangkan gelar La Liga, Florentino Perez dan Dewan Direksi menolak untuk memperpanjang kontrak pelatih Vicente Del Bosque dan perselisihan internal yang memaksa Kapten Fernando Hero meninggalkan klub. Ramon Calderon terpilih sebagai presiden klub pada tanggal 2 Juli 2006 dan kemudian menunjuk Fabio Coupello sebagai pelatih baru dan Predrat Mijatovic sebagai direktur olahraga baru. Real Madrid memenangkan gelar La Liga pada tahun 2007 untuk pertama kalinya dalam empat tahun, namun pelatih Fabio Coupello dipecat di akhir musim. Pada musim 2007-2008, Real Madrid berhasil mempertahankan gelar Liga Domestik di bawah asuhan pelatih Jerman, Berndskuster. Pada tanggal 1 Juni 2009, Florentino Perez kembali menjadi presiden Real Madrid dan bertahan sampai saat ini. Perez melanjutkan tradisinya mengontrak pemain bintang dengan membeli kaka dari AC Milan dan kemudian membeli Cristiano Ronaldo dari Manchester United yang memecahkan rekor transfer dengan harga 80 juta pound sterling. Jose Mourinho mengambil alih sebagai manager pada Mei 2010. Di La Liga musim 2011-2012, Real Madrid memenangkan gelar La Liga. Real Madrid menyelesaikan musim dengan sejumlah catatan, termasuk 100 poin dalam satu musim, rekor 121 gol yang dicetak, selisih gol 89, dan 16 rekor menang tandang. Di musim yang sama, Cristiano Ronaldo menjadi pemain tercepat untuk mencapai 100 gol dalam sejarah Liga Spanyol. Bersama Jose Mourinho, Real Madrid meraih satu gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan satu Piala Super Spanyol. Tanggal 25 Juni 2013, Carlo Ancelotti menjadi mener Real Madrid. Pada 1 September 2013, transfer yang lama ditunggu-tunggu dari Gerrit Bell diumumkan. Pemain Wales itu dilaporkan memecahkan rekor dunia, dengan harga transfer diperkirakan sekitar 100 juta euro. Pada musim pertama Ancelotti di klub, Real Madrid memenangkan Copa del Rey, dengan Bale mencetak gol kemenangan di final melawan Barcelona. Tanggal 24 Mei 2014, Real Madrid mengalahkan rival sekotanya Atletico Madrid di final Liga Champions, dan memenangkan gelar Eropa pertama mereka sejak tahun 2002. Real Madrid menjadi tim pertama yang memenangkan 10 Piala Eropa. Sebuah catatan prestasi yang dikenal sebagai La Decima. Di tahun itu juga, Madrid berhasil menjuarai Piala Super Eropa dengan mengalahkan Sevilla, dan meraih juara Piala Dunia antar klub dengan mengalahkan San Lorenzo. 4 Januari 2016, Real Madrid menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih untuk menggantikan Rafael Benitez. Di bawah asuhan Zidane, Madrid sukses merengkuh 11 gelar tropi bergengsi. Di antaranya adalah 2 gelar La Liga, 2 Piala Super Spanyol, 2 Piala Super Eropa, 2 gelar Piala Dunia antar klub, serta 3 tropi Liga Champions. Catatan mengesankan Real Madrid adalah ketika mereka berhasil mencetak hat-trick juara Liga Champions. Tahun 2016, Madrid mengalahkan Atletico Madrid lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 sampai perpanjangan waktu. Tanggal 3 Juni 2017, di Stadion Millennium Cardiff mereka mengalahkan Juventus di final dengan skor 4-1. 26 Mei 2018, bermain di Stadion Olympisch Key, Real Madrid sukses mencetak hat-trick dengan mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1. Pada tanggal 10 Juli 2018, Ronaldo meninggalkan Real Madrid. Ronaldo resmi bergabung ke Juventus dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Dia menyepakati kerjasama bersama klub yang dilatih Massimiliano Allegri itu dengan durasi kontrak 4 tahun. Di musim itu juga Real Madrid mengakhiri kompetisi tanpa satu gelar pun dirai. Musim 2019-2020, Zinedine Zidane kembali melatih Real Madrid. Pada musim itu, Madrid berhasil meraih gelar juara La Liga dan Piala Super Spanyol. Ini merupakan gelar La Liga yang ke-34 bagi tim yang bermarkas di Stadion Santiago Bernabu Madrid tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!